Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXD Oke teman-teman, seperti yang ku katakan kemarin, ku akan melanjutkan review rumah robot part kedua Dan disini ku mau masuk ke dalam rumah robotnya Kak Noel Dan jika teman-teman tadi sudah menonton video Putri Isti Nah di bagian komentar yang kupin, ku minta teman-teman kasih teori tentang bocoran update yang diberikan oleh Dreadboy Kira-kira teori teman-teman apa nih? Oke dan langsung saja ku bacakan sambil ku melihat, mereview rumah Kak Noele Wow ini full bug nih teman-teman, ku suka rumah yang full bug nih teman-teman Waduh itu seperti mata ya teman-teman, mata yang kedip-kedip Waduh ini keren banget Oke sambil teman-teman nonton dan melihat dekorasi rumah Kak Noele Oke ku akan bacakan tentang teori teman-teman Ada apa saja di update selanjutnya Teori yang pertama adalah dari Kak Maria 745 Yang putih itu pesawat monster kota Lalu akan ada tugas dan pembaruan di pantai Wow masuk akal juga ya teman-teman Oke lanjut Yang kedua dari Kak Kairo YT Nih teori singkatku Apa singkat? Ini memang bukan singkat Ini seperti rangkuman ya teman-teman Tapi tetap ku bacakan Ini pasti lengkap banget nih Oke yang pertama adalah Dreadboy tadi menunjukkan di langit ada cahaya berwarna kuning Kuning atau putih nih? Nah di spoiler di langit, di cahaya kuning itu ada seperti balok berwarna hitam Nah ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama itu adalah obsidian yang dari dunia Minecraft jatuh Seperti meteor di dunia PKXD Dan di obsidian itu ada makhluk yang bernama Enderman Aduh apa nih teman-teman Oh iya obsidian dan Enderman berasal dari dunia yang sama Yaitu N-Word, Overworld dan juga Netherworld Kemungkinan kedua itu adalah UFO Glitch Aku bilangnya UFO Glitch Karena hanya Glitch yang belum mempunyai kendaraan Atau atom dari Glitch itu sendiri Apa ada kendaraan Glitch? Ini yang bener aja nih Oke lanjut lagi yang kedua Dreadboy menunjukkan ke arah laut Ada dua kemungkinan juga Kemungkinan yang pertama Danau atau pantai PKXD akan menjadi seperti semula Soalnya setelah menuju ke pantai Dreadboy menuju ke rumah robot Mungkin pantainya akan kembali seperti semula Kemungkinan kedua Air adalah kelemahan Enderman Endermannya keluar lagi nih teman-teman Mungkin Dreadboy ingin menunjukkan kelemahan Enderman Maybe Oke ini Apakah bakal ada kendaraan Flicker atau UFO itu teman-teman Waduh dan apakah pantainya ini bakal berubah Oke kita lihat saat update nanti Dan ini teorinya lengkap banget ya Kak Cairo singkat, padat dan jelas seperti rangkuman Oke teman-teman lanjut lagi Ini dari Kak XXLoksuXX1 Aduh ini susah banget ya teman-teman namanya Akan ada baju baru dan juga pet baru Wah ini sesuai dengan spoiler yang kemarin ya teman-teman Tapi yang mengarah langit itu apa Dan juga yang menunjukkan ke laut itu artinya apa nih teman-teman Oke lanjut lagi Dari Kak TheGod5530 Mungkin nanti ada sesuatu gak sih Tapi aku gak tau Iya aku juga gak tau nih Kak Makanya aku tanya teori teman-teman itu apa Dan yang terakhir dari Kak HM123 Mungkin kataku kalau yang ditunjukkan di pantai menurutku naik update Bakal ada event liburan musim panas Aku masuk akal juga ya teman-teman Kalau yang ada di atas langit menurutku baju Minecraft Atau baju kotak-kotak Oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih teori ya Dan itulah dia teorinya Dan teman-teman sudah melihat rumahnya Kak Noele kan Bagus banget bukan Waduh ini sungguh sangat kreatif sekali Dan banyak bug disini Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagramku Yeteh Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax